1,6 miliar rupiah kelebihan pembayaran penggunaan APBD Jumber 2017 tersebut diantaranya kekurangan volume pekerjaan pada 16 paket peningkatan jalan 13 paket pembangunan irigasi dan drenase 13 paket pemeliharaan jalan sebesar 836 juta rupiah dan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM pada 4 organisasi perangkat daerah atau OPD sebesar 324 juta rupiah Tolis mengatakan laporan hasil pemeriksaan atau LHP-BPK itu merupakan hasil pemeriksaan penggunaan APBD 2017 selama bulan Januari hingga November kemarin bukan penetapan opini atas LHP-BPK dari semua permasalahan anggaran tersebut BPK merekomendasikan PEMCAP untuk lebih memperhatikan dan cermat dalam proses realisasi program APBD Biasanya sesuai dengan peraturan berundang-undangan setelah hasil pemeriksaan itu 60 hari setelah hasil pemeriksaan itu harus diselesaikan maksimal itu 60 hari termasuk pengembalian yang iya termasuk pengembalian tentunya ini kan BPK adalah lembaga audit yang diakui oleh undang-undang di semua daerah itu semuanya adalah yang bisa mengaudit itu adalah BPK jadi semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK terhadap suatu daerah itu wajib ditindaklanjuti selain itu permasalahan kelebihan penggunaan BBM pada 4 OPD PEMCAP harus dikembalikan ke kas negara sebab hal itu dinilai BPK sebagai bentuk kerugian daerah dari Jumber DKI Jumber 1 TV melaporkan